Al-Fatihah Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam lindungan Allah SWT Dan bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan ibadah bulan puasa Saya doakan mudah-mudahan puasa Anda berjalan dengan baik, lancar, sampai nanti waktu berbuka Dan saya doakan mudah-mudahan puasa Anda semua mendapatkan pahala oleh Allah SWT Baiklah pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya ingin menyampaikan suatu materi edukasi hukum ya Mengenai somasi, mungkin Anda semua tentu sudah mendengar, sering mendengar Si Fulan, si Anu misalkan mendapatkan somasi Kemudian ada orang yang menerima somasi tersebut lantas langsung ketakutan Sebetulnya apa sih somasi itu? Belum kita membahas mengenai apa itu pengertian somasi ya Bagi Anda yang pertama kali menonton video ini Dan kebetulan mengklik video ini ya Saya ucapkan terima kasih Jangan dulu berhenti ya menontonnya sampai akhir Karena mudah-mudahan video kali ini Insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya Nah sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali Bagi Anda yang belum men-subscribe channel ini Silahkan untuk mengklik tombol subscribe ya yang ada di bawah itu Dan jangan lupa juga untuk mengklik bunyi loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi ya Terkait video-video yang ASP TV channel update setiap harinya Baiklah sahabat ASP TV dimanapun Anda berada ya Mengenai pengertian dari somasi ya Menurut Junaidi Effendi dalam bukunya ya Dalam bukunya yang berjudul Kamus Istilah Hukum Populer di halaman 372 Somasi atau legal notice Itu adalah teguran terhadap pihak calon tergugat ya Jadi calon tergugat itu kita somasi Artinya calon tergugat itu kita kasih teguran Itu merupakan definisi yang disampaikan oleh Junaidi Effendi Dalam bukunya yang berjudul Kamus Istilah Hukum Populer ya Nah dasar hukum somasi dapat ditemukan dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Artinya somasi itu tidak hanya sebatas surat saja Melainkan ada dasar hukumnya Dasar hukum somasi itu ada di dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah Atau dengan aktas jenis itu Atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri Yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai Dengan lewatnya waktu yang ditentukan Masih dari sumber yang sama Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat Untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan Sebagaimana tuntutan pihak penggugat di halaman 372 Cara ini efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum perkara diajukan ke pengadilan Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif Baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan Dalam hal ini calon penggugat Dalam halaman 372 Artinya bahwa tujuan dari adanya surat somasi ini Yaitu adalah untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat Ingatlah ya, calon tergugat Sebelum orang tersebut menjadi tergugat Kita kirim dulu surat somasi kepada calon tergugat tersebut Supaya apa? Memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat Untuk berbuat sesuatu Artinya misalkan kita memberikan somasi untuk Misalkan somasi untuk membayar hutang Atau somasi untuk melakukan suatu tindakan tertentu Karena orang tersebut misalkan mengalami kita kerugian Maka kita kirim somasi tersebut Supaya orang tersebut Mau memberikan atau mau melakukan sesuatu Supaya perbuatannya tersebut Itu bisa diperbaiki Sebelum akhirnya dia misalkan digugat sampai ke pengadilan Jadi itulah tujuan dari adanya somasi Untuk memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat Memberikan suatu perbaikan Atau tindakan-tindakan Yang mungkin saja memberikan tindakan yang merugikan Nah menurut Richard Eddy dalam buku Aspek Legal Property Menerangkan bahwa somasi itu perlu dilakukan dalam hal apa saja Dalam hal yang pertama Kreditur menuntut ganti rugi dari debitur Kemudian Yang kedua Debitur keliru melakukan prestasi Dan kelirunya itu adalah dengan etikat baik Yang ketiga Perikatan yang tidak dipenuhi pada waktunya Di sini sebenarnya debitur masih bersedia memenuhi prestasi Nah kemudian apa saja hal utama yang harus dimuat dalam somasi Menurut Junaidi Effendi Pada dasarnya tidak ada aturan buku dalam pembuatan atau perumusan somasi Artinya pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi tersebut Tetapi pengirim wajib menentukan secara tegas Siapa pihak yang ditujukannya Masalah yang disomasikan dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi Harus dilaksanakan oleh penerima somasi Artinya dalam somasi tersebut paling tidak tercantum mengenai Apa saja hal yang harus dipenuhi oleh si pengirim kuasa Si pengirim Nah kemudian oleh si penerima kuasa tersebut Apa saja yang harus dikerjakan Dipenuhi gitu ya Dan juga di dalam somasi tersebut Tercantum mengenai permasalahan apa yang sesungguhnya terjadi Supaya si penerima somasi juga tahu Oh ternyata ini masalahnya Dan ini hal-hal yang dituntut oleh si pengirim surat kuasa Maaf Hal-hal yang dituntut oleh si pengirim surat somasi Nah Paling tidak ada tiga hal utama yang harus dimuat dalam surat somasi Yaitu yang pertama adalah hal yang harus dituntut Dalam surat somasi Itu berisi apa saja hal-hal yang dituntut Anda tulis di sana Apa saja yang ingin Anda tuntut Ya dalam surat somasi tersebut Kemudian apa dasar tuntutannya Misalnya Anda ingin menuntut agar si orang tersebut Melakukan pembayaran sewa rumah Atau melakukan pembayaran hutang Ya berdasarkan Ada dasar tuntutannya Yaitu berdasarkan Misalkan perjanjian hutang pihutang Atau perjanjian sewa menyewa Itu ada dasarnya Maka Anda cantumkan dasar tersebut Dasar tuntutan tersebut ke dalam surat somasi Selanjutnya adalah jangka waktu pemenuhan hal yang dituntut Anda tulis di dalam surat somasi tersebut mengenai jangka waktu Agar si penerima somasi tersebut Segera untuk melakukan tindakan apa yang kita tuntutkan Anda cantumkan di sana mengenai jangka waktunya Ya supaya ada kejelasan dari ada manfaat dari surat somasi yang Anda tulis atau yang Anda tunjukkan Nah selanjutnya saya ingin memberikan mengenai tips membuat surat somasi ya Dikutip dari mengetahui tentang surat somasi dan cara membuat surat somasi Ada langkah-langkah yang harus Anda tulis ya Di antaranya adalah tuliskan kop surat lembaga jika memakai instansi Jika Anda ingin memberikan surat somasi itu berdasarkan instansi Maka Anda cantumkan kop surat di dalam surat somasi tersebut Selanjutnya jelaskan secara jelas identitas dari calon terbuat yang dituju Identitas dari orang yang kita tuju itu harus lengkap ya Minimal nama alamat pekerjaannya juga kita tahu ya Jangan sampai kita hanya menuliskan namanya saja Jadi harus lengkap ya Dapat perorangan ataupun instansi Selanjutnya tuliskan secara tepat poin serta duduk perkara yang menjadi permasalahan serta hal yang dituntut Artinya dalam surat somasi tersebut Anda tulislah satu persatu rangkaian kronologi dari permasalahan yang terjadi Supaya si penerima surat somasi juga paham, mengerti, mengetahui secara betul, mengetahui secara lengkap mengenai Kenapa bisa ada surat somasi Selanjutnya berikan jarak waktu bagi calon terbuat untuk memenuhi prestasi Artinya di dalam surat somasi tersebut Anda memberikan jangka waktu, kelonggaran waktu Agar si penerima somasi itu dapat mempersiapkan diri untuk melunasi atau melengkapi prestasinya Prestasi di sini adalah, maksudnya adalah misalkan pelunasan hutang atau pelunasan dari sewa menyewa dan lain-lain ya Nah selanjutnya Tentukan upaya hukum lanjutan yang nantinya ditempuh pada calon tergugat jika tidak bisa dipenuhi prestasi yang dituntut Anda tuliskan dalam surat somasi tersebut jika penerima kuasa tersebut, orang yang kita tuju atau calon tergugat itu kita tuju tersebut ya Anda tuliskan langkah hukum jika orang tersebut tidak memenuhi apa yang kita tuntutkan Apa langkah hukum selanjutnya? Misalkan Anda akan melaporkan sampai ke pihak kepolisian dan ke pengadilan ya Selanjutnya torehkan tanda tangan serta nama yang jelas Maka di akhir surat somasi tersebut Anda tuliskan tanda tangan dan nama Anda yang jelas di sana Selain itu masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat somasi Yang pertama adalah sampaikan latar belakang permasalahan di dalam surat somasi Tadi sudah saya terangkan ya Mengenai latar belakang permasalahannya apa Anda tuliskan di sana Fakta ini penting sekali untuk disampaikan Kenapa? Sebab jika surat somasi disebut hanya berdasarkan pendapat atau opini Maka somasi menjadi sangat mudah dipatahkan Ini harus rinci mengenai permasalahannya ya Kronologinya latar belakangnya harus ditulis Kemudian somasi harus menyatakan perintah atau teguran Jelas-jelas dalam surat somasi tersebut Anda memberikan teks kata-kata Memberikan teguran atau perintah kepada calon tergugat Misalnya untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian atau minta ganti rugi Atau mengakhiri perjanjian antara kedua belakang pihak Ini penting sekali ya Sebab surat yang tak mempunyai perintah atau teguran bukanlah somasi Artinya jika surat tersebut tidak memberikan tuguran Maka itu sama saja bukan surat somasi namanya Selanjutnya permintaan di dalam surat somasi harus jelas Apa yang Anda tuntutkan sekali lagi itu harus jelas ya Dituangkan di dalam surat somasi Ini penting sekali diperhatikan Karena tak jarang itu ada saja pihak yang itu diberi somasi Justru digugat balik ke pengadilan Karena tidak tahu tidak jelas mengenai permintaan yang ada di dalam surat somasi tersebut Yang terakhir adalah beri ruang negosiasi Di dalam surat somasi tersebut Anda cantumkan keterangan mengenai adanya upaya negosiasi Supaya walau bagaimanapun ya kita harapkan dengan adanya somasi tersebut Tujuan kita adalah untuk menyelesaikan permasalahan Nah maka Anda tuangkan dalam surat somasi tersebut Adanya peluang ya untuk melakukan negosiasi Nah itulah mengenai tips dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat somasi Nah selanjutnya setelah surat somasi tersebut disampaikan Dikirim ke calon tergugat Nah hal yang perlu diperhatikan juga Anda ya harus sebagai pengirim surat somasi itu Membuat suatu berita acara ya penerimaan somasi kepada pihak calon tergugat Hal ini itu bertujuan untuk membuktikan bahwa pengugat Hal ini adalah kita sebagai pengirim surat somasi Itu telah beritiket baik menyelesaikan perkara secara damai Sebelum akhirnya berperkara di pengadilan Jika somasi yang dilayangkan tak membuahkan hasil Ya menurut Junaidi Ya ia berpendapat bahwa pembuatan berita acara ini juga memberikan penilaian permulaan kepada hakim Bahwa tergugat beritiket buruk Artinya ketika paling tidak ketika kita ingin melakukan gugatan ke pengadilan ya Suat somasi ini menjadi landasan kita bahwa Menjadi bukti bahwa dalam suatu kegugatan itu Bahwa ternyata pihak tergugat memiliki tingkat buruk ya Artinya tidak memiliki tingkat baik lah Maka hal tersebut bisa digunakan Digunakan sebagai bukti di dalam suatu kegugatan Ketika kita ingin melanjutkan upaya hukum lanjutan Ketika somasi tersebut tidak dihiraukan oleh si penderima kuasa atau calon tergugat Nah barangkali itu saja mengenai materi edukasi hukum kali ini Mengatasi sosial samasi Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pengertian pemahaman kepada Anda semua Barangkali jika Anda ingin memiliki pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Insya Allah pada video-video berikutnya akan kami jawab Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!